Intro Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih Tema renungan pada hari ini 5 Maret adalah Spiritualitas Pengorbanan Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Ibrani 9 Ayat 23 sampai 28 Dengan Alkitab di Ibrani 9 ayat 28a Demikian pula Kristus hanya satu kali saja Dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang Membangun itu tidak mudah Apalagi membangun manusia Manusia adalah makhluk yang kompleks Ada banyak aspek dan setiap orang memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda Kalau tidak ada komitmen dan konsistensi Serta kesediaan membayar harga Maka proses membangun akan berhenti di jalan buntu Yesus Kristus adalah guru Dan teladan yang sejati dalam hal membangun manusia Ia tahu persis misinya Dan ia melakukan itu dengan total dilandasi oleh kasih Karena ia dengan rela mengorbankan diri sebagai manifestasi kasih untuk membangun manusia Ia membawa manusia ke dalam sebuah kehidupan baru dengan pengorbanan Satu kali untuk selamanya Dia tahu Akar persoalan yang membuat manusia tidak maju Yaitu dosa Manifestasi dosa ada dalam pikiran yang jahat Mental yang serba takut Dan cemas Perilaku yang buruk Yesus Kristus menebus dosa itu Ia mengubah perspektif dan mental Dengan spirit pengorbanan Manusia ditempatkannya dalam sebuah ruang transformasi Untuk berubah menjadi lebih baik Membangun manusia demi perubahan ke arah yang lebih baik Memang membutuhkan komitmen Konsistensi Dan kesediaan membayar harga Kita butuh penghayatan Dan pengamalan spiritualitas pengorbanan Seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus Guru dan Juru Selamat kita Satu kali saja Ia mati Untuk kita Tetapi Ia ingin supaya kita terus menerus bangkit Dan melakukan transformasi Walaupun harus berkorban Demikian renungan pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Karena engkau rela berkorban Dan memberi ruang Serta kesempatan yang begitu luas Pada kami untuk senantiasa Membaharui diri Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!